Apa jadinya jika ikan nila dibudidayakan ditambat dengan udang faname? Ternyata hal ini bisa lho! Caranya menggunakan sistem polikultur, yaitu suatu cara membudidayakan dua jenis komoditas dalam satu wadah. Aman gak sih? Emang udangnya gak akan dimakan ikan nila? Tenang, udangnya gak akan dimakan asalkan ukuran udang lebih besar dari bukaan mulut ikan nila. Oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memasukkan benih udang faname terlebih dahulu dan memeliharanya hingga mencapai ukuran tertentu. Setelah itu, barulah memasukkan ikan nila ke dalam tambak. Selain dapat menghemat lahan dan mampu meningkatkan produktivitas, polikultur nila dengan udang faname ini disebut dapat mengurangi potensi wabah penyakit white spot pada udang lho!